PUPR diminta mengawasi dan mendata bangunan tua yang riskan roboh, serta berkomunikasi dengan pemilik bangunan agar segera mengambil tindakan. PJ Wali Kota Pontianak Anisofian buka suara terkait robohnya bangunan tua di Gang Martapura. Menurutnya kejadian tersebut disebabkan umur bangunan yang sudah tua, serta jumlah fondasi bangunan dan material yang sudah berkurang. Ia meminta pemilik bangunan tua atau terbengkalai tetap melakukan perawatan bangunan, atau pemilik dapat segera merobohkan, dibangun kembali, atau diamankan dengan pagar agar tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain. Selain itu juga meminta dinas PUPR mengawasi bangunan yang riskan roboh, didata dan diberikan peringatan kepada pemilik bangunan. Dinas PUPR segera mendata dan berkomunikasi dengan pemilik bangunan tua dan terbengkalai agar segera mengambil tindakan seperti dirobohkan, dijual, atau diamankan. SPMU bisa mengingatkan, mendata, kemudian berkomunikasi dengan pemilik untuk mengambil sikap dalam bangunan yang mereka memiliki. Apakah itu dirobohkan, atau dijual ke pihak lain, atau terkali dirobohkan tidak, dan diamankan. PJ Wali Kota Pontianak, Anisofian, juga menghimbau pekerja pembongkaran bangunan hendaknya menggunakan cara yang lebih aman, serta mengutamakan keselamatan kerja agar menghindari musibah tertimpa bangunan roboh. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.